Akar pilar abadi sangat tebal dan padat, dan distribusi uratnya sangat rumit. Saat pilar abadi jatuh ke tanah, Zawon melihat sekilas bahwa di dasar akar kompleks pilar abadi, ada batu yang memancarkan cahaya zamrut. Batu itu berukuran setengah telapak tangan dan bentuknya tidak beraturan. Permukaan batu itu dipenuhi urat zamrut dan cahaya. Bila diperhatikan dengan seksama, urat-urat pada permukaan batu zamrut itu tampak mengandung semacam hukum, kuno dan misterius. Saat dia melihat batu zamrut, mata Zawon bersinar dengan cahaya aneh. Namun, Zawon segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pang Yong dan yang lainnya tidak melihat keadaan aneh Zawon. Semua perhatian mereka tertuju pada batu zamrut yang terbungkus akar. Benar-benar ada batu zamrut, dan batu itu sangat besar. Kita kaya. Napas Pang Yong dan keempat orang lainnya menjadi cepat. Mereka menatap batu zamrut yang terbungkus erat di akar dengan mata penuh semangat. Seketika, mereka bergegas maju serentak dan menggunakan senjata di tangan mereka untuk memotong akar di pilar abadi. Zawon diam-diam memperhatikan pergerakan Pang Yong dan keempat orang lainnya, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya. Saat batu zamrut yang terbungkus dalam akar pilar abadi muncul, tubuh aslinya di dunia besar menemukan bahwa batu misterius yang diperoleh dari ruang rahasia penjara darah memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat itu, energi misterius menyembur keluar dari batu misterius itu dan menyebar seperti gelombang. Banyak hal di dunia besar hancur oleh energi misterius ini. Bahkan tubuh aslinya, saintes bangsa Phoenix, dan yang lainnya memuntahkan darah dan menderita luka serius ketika energi misterius ini mendekati mereka. Apa sih batu milikmu ini? Di dunia besar, saintes dari bangsa Phoenix memandang batu misterius di tangan tubuh aslinya dengan ketakutan di matanya yang indah. Batu misterius ini hanya memancarkan sedikit fluktuasi, tetapi telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Jika batu misterius itu meletus sepenuhnya, bukankah seluruh dunia akan hancur? Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia yang akan selamat. Zawon mengabaikan orang-orang saintes of the Phoenix yang marah. Sebaliknya, ia membangun kembali pavilion yang elegan di pulau di tengah danau. Ia dengan hati-hati menyingkirkan batu misterius itu dan memasuki rumah, meninggalkan orang-orang saintes of the Phoenix yang masih merajuk. Di luar dunia luar, klon Zawon memperlihatkan ekspresi serius. Dia masih belum mengetahui asal-muasal batu misterius itu. Saat itu, dia mengandalkan energi misterius di dalam batu misterius itu untuk memasuki kondisi pemahaman yang sangat mendalam. Alkimia dan dao arainya telah maju ke alam penciptaan. Seberapa mengerikan kemampuan itu? Sekarang, batu misterius itu, yang sama sekali tidak bergerak, justru bereaksi berbeda. Dan semua ini karena batu giok yang muncul di bawah pilar abadi. Zawon tidak tahu apapun tentang batu giok ini, tetapi dari ekspresi Pang Yong dan yang lainnya, dia tahu bahwa batu giok ini adalah sesuatu yang sangat berharga di alam surgawi pembantaian. Wah! Pang Yong membelah rimpang terakhir dan mengeluarkan batu giok dengan tangan kanannya. Matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Keempat orang lainnya juga mengelilingi Pang Yong. Mata mereka tertuju pada batu giok yang terbungkus rimpang, dan mereka penuh dengan pujian. Batu giok sebesar itu, aku khawatir hanya ada sedikit di suku Tianyi. Mata indah lina penuh dengan kemegahan. Pang Yong tertawa dan berkata, Tentu saja, kita sangat beruntung kali ini. Setelah batu giok ini dilelang, kita semua akan mendapat bagiannya. Keempat orang lainnya tentu saja sangat gembira saat melihat Pang Yong mendapat bagian yang sama. Mereka tidak keberatan. Saat Pang Yong berbicara, dia menatap Zua Wen, yang sedang berpikir keras tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zuo, berkatmu juga kami bisa mendapatkan batu giok kali ini. Jika saatnya tiba, kami juga akan berbagi sebagian hadiah denganmu. Zua Wen tersadar kembali, menatap Pang Yong, dan berkata dengan heran, Saudara Pang, ku rasa aku tidak membantumu. Apakah kamu bersedia berbagi sebagian dari hadiah itu denganku? Pang Yong menepuk dadanya dan berkata, semuanya ada aturannya. Kamu yang menemukan pilar abadi terlebih dahulu, jadi aku tidak bisa memanfaatkanmu. Batu giok ini bisa dijual dengan harga yang bagus, jadi kamu pasti akan mendapat bagian. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih, tetapi dalam hatinya, dia memikirkan tentang hubungan antara batu giok dan batu misterius di tubuhnya. Jika dia bisa mengeluarkan batu misterius itu sekarang, dia pasti akan meminjam batu giok dari Pang Yong, tetapi sekarang jelas itu tidak mungkin. Momong-momong, Saudara Pang, batu giok ini dan air giok di pilar abadi, apakah ada gunanya di alam surgawi pembantaian? Saya melihat Anda sangat gembira saat melihat air giok dan batu giok itu. Tanya Zua Wen karena penasaran. Pang Yong juga tahu bahwa Zua Wen baru saja datang ke alam surgawi pembantaian, jadi dia tidak menertawakan pertanyaan naif Zua Wen. Saudara Zua, saudara Zua, kembalilah bersama kami ke suku Tianyi dulu. Aku akan bercerita kepadamu tentang alam surgawi pembantaian dan batu giok di sepanjang jalan. Selain itu, pakaianmu tidak bagus. Pakaianmu terlalu tipis dan baru. Jika kamu masuk ke dalam suku, kamu akan mudah dikucilkan oleh orang lain. Itu bukan hal yang baik untukmu. Pang Yong menunjuk pakaian Zua Wen dan membimbingnya. Zua Wen menganggup dan merobek pakaiannya hingga compang kemping. Dia mengolesi pasir kuning di tanah pada pakaian yang compang kemping itu, membuatnya tampak jauh lebih lusuh. Pang Yong menganggup puas dan membuka kantung air dari kereta. Ia mengambil ketel kecil dari pinggangnya, mengisinya dengan air giok di kantung air, dan melemparkannya ke Zua Wen. Saudara Zua, saudara Zua, di alam pembantaian surgawi, semua lingkungan yang keras bisa berakibat fatal. Bahkan jika Anda adalah penguasa alam surgawi, jika Anda tidak minum air dalam waktu lama di tanah tandus ini, Anda mungkin mati kehausan. Zua Wen mengambil ketel, mengucapkan terima kasih kepada Pang Yong, membuka ketel, dan meminumnya dalam satu teguk. Tiba-tiba, rasa dingin yang manis dan lembut memasuki mulutnya, mengikuti kerongkongannya, dan memasuki perutnya. Setelah selesai minum, Zua Wen mengembalikan ketel itu kepada Pang Yong dengan enggan. Dugaannya sebelumnya benar, air giok yang diambil dari pilar abadi memang mengandung energi surgawi, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Menurut perkiraan Zua Wen, bahkan jika dia meminum semua air giok di kereta, dia hanya dapat memulihkan sepersepuluh dari energi yang telah hilang. Dapat dilihat bahwa tidak realistis untuk mengandalkan air giok untuk pemulihan. Namun, menggunakan air giok untuk menghilangkan dahaganya adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, Zua Wen mengikuti tim Pang Yong dan berjalan menuju suku Tianyi. Dalam perjalanan, Pang Yong menceritakan secara rincin kepada Zua Wen tentang pembagian kekuatan di alam surgawi pembantaian dan penggunaan batu giok serta air giok. Yang paling kurang dari alam pembantaian surgawi adalah energi surgawi. Udara tidak mengandung energi apapun, tetapi berbagai makhluk yang tumbuh di alam pembantaian surgawi mengandung sejumlah energi surgawi. Misalnya, air giok yang mengalir dari pilar abadi adalah contoh terbaik. Pilar abadi adalah tanaman. Di alam surgawi pembantaian, ada juga binatang pembantaian yang kuat. Binatang pembantaian adalah sejenis makhluk gila yang hanya tahu cara membunuh dan tidak memiliki kecerdasan. Begitu mereka melihat makhluk hidup, mereka akan mengejar dan membunuh tanpa henti. 3.112 Di domain surgawi pembantaian, ada banyak binatang pembunuh, tetapi mereka sangat berbahaya. Selain itu, binatang pembunuh biasanya bergerak dalam kelompok. Begitu salah satu dari mereka terprovokasi, ia akan menarik sekelompok binatang pembunuh. Di domain surgawi pembantaian, sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup dalam kelompok binatang pembunuh. Di sisi lain, hanya ada sedikit tanaman di domain surgawi pembantaian. Di domain surgawi pembantaian, bukan hanya darah hijau dan air hijau yang dapat diekstraksi dari binatang dan tumbuhan pembunuh, batu hijau juga dapat diekstraksi dari mereka. Yang disebut batu hijau adalah batu yang mengandung energi surgawi. Batu hijau merupakan sumber air hijau dan darah hijau yang mengandung energi surgawi pada binatang dan tumbuhan pembunuh. Misalnya, di akar pilar surgawi, ada batu hijau. Ada banyak kultifator di domain surgawi pembantaian. Mereka tersebar di berbagai tempat di domain surgawi pembantaian, membentuk suku-suku. Tentu saja, ada suku yang kuat dan lemah. Suku yang kuat memiliki populasi ribuan orang, sedangkan suku yang lemah hanya memiliki seratus orang. Bahkan ada yang hanya memiliki beberapa lusin orang. Suku Tianyi tempat Pang Yong berasal hanyalah suku kecil di domain surgawi pembantaian. Hanya ada sekitar 50 orang di dalamnya. Zuawan juga tahu mengapa Pang Yong begitu antusias kepadanya. Mungkin karena ingin merekrutnya ke dalam suku Tianyi. Saudara Pang, Anda mengatakan bahwa batu hijau di domain surgawi pembantaian mirip dengan kristal asal dao surgawi di dunia luar. Dengan kata lain, di domain surgawi pembantaian, para kultifator dapat menggunakan batu hijau untuk berkultifasi. Zuawan menatap batu hijau di tangan Pang Yong dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pang Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zuo, Anda salah. Batu hijau ini memang mengandung sejumlah besar energi surgawi, tetapi tidak dapat diserap oleh kita. Jika kita menyerapnya secara paksa, ia akan menjadi racun yang mematikan. Dulu, ada seorang kultifator yang tidak percaya pada ajaran sesat. Ketika dia melihat batu hijau itu memiliki energi surgawi yang begitu kaya, dia dengan paksa menyerap energi di batu hijau itu. Dalam waktu kurang dari setengah menit, wajahnya berubah menjadi hijau dan dia jatuh ke tanah, mati. Hah, benarkah ada hal seperti itu? Batu hijau ini tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda racun. Zuawan menatap dan berkata dengan heran. Pang Yong tersenyum pahit dan berkata, justru karena aku tidak bisa melihat racunnya, maka itu aneh. Ini juga alasan mengapa kami tidak berani menggunakan batu zamrut dan berencana menjualnya kembali ke suku Tianyi. Batu giok ini tidak bisa diserap secara langsung. Mungkinkah ada kegunaan lain? Tanya Zuawan penasaran. Selain tidak dapat menyerapnya secara langsung, hanya ada satu kegunaan batu giok ini, yaitu bagi seorang master formasi dewa untuk menggunakan batu giok yang sesuai guna membentuk formasi dao surgawi. Formasi jalur surga akan mengekstrak energi jalur surga dari dalam batu giok dan menyebarkannya ke udara untuk menciptakan lingkungan eksternal. Meskipun sama sekali tidak ada bandingannya dengan dunia luar, namun hal itu memungkinkan para kultifator dalam formasi dao surgawi untuk berkultifasi sampai batas tertentu. Di domain surgawi pembantaian, ada beberapa makhluk kuat setingkat master surga. Mereka memiliki sebagian besar batu giok dan menggunakannya untuk membangun istana mewah. Mereka juga mendirikan banyak formasi dao surgawi di istana. Konon katanya, lingkungan kultifasi di istana-istana kekuatan besar ini hampir sama dengan dunia luar. Kalau saja aku cukup beruntung bisa memasuki tempat seperti itu untuk berkultifasi, mungkin aku sudah menerobos sejak lama. Saya tidak perlu bekerja keras mencari batu giok dan batu giok di luar. Pada titik ini, Pang Yong menunjukkan sedikit senyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen terdiam. Dia sangat memahami perasaan Pang Yong. Pang Yong telah menceritakan kepadanya tentang situasi sebagian besar kultifator di domain surgawi pembantaian. Di sini, semuanya didasarkan pada kekuatan. Meskipun tidak ada energi jalan surga di sini, jika seseorang ingin berkultifasi, mereka harus memasuki formasi dao surgawi untuk berkultifasi. Meskipun suku Tianyi hanya suku kecil, mereka juga memiliki formasi dao surgawi. Namun, formasi dao surgawi mencakup wilayah yang sangat kecil. Jika para kultifator suku Tianyi ingin memasuki formasi dao surgawi untuk berkultifasi, mereka harus membayar harga yang sesuai. Batu Giok, Batu Giok, dan Batu Giok merupakan mata uang keras di dunia ini. Mereka dapat digunakan sebagai mata uang. Pang Yong telah memberitahu Zua Wen bahwa Batu Giok yang mereka peroleh kali ini tidak sedikit. Itu dapat ditukar dengan tiga hari kultifasi dalam formasi dao surgawi. Rata-rata, mereka berenam dapat berkultifasi selama setengah hari dalam tiga hari ini. Setengah hari sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan lebih dari separuh kultifasinya. Di dunia ini, kekuatan sangatlah penting. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka tidak hanya akan mudah diganggu atau bahkan dibunuh, tetapi mereka juga tidak akan bisa keluar untuk mencari Batu Giok. Yang kuat menjadi kuat, dan yang lemah menjadi lemah. Hukum ini ditampilkan dengan jelas di sini. Wuss, wuss. Tiba-tiba, lima suara menusuk udara terdengar. Pang Yong, yang awalnya berbicara dengan Zua Wen, mengerang. Pinggangnya tertusuk anak panah. Anak panah itu awalnya diarahkan ke titik vital di antara kedua alis Pang Yong. Namun, reaksi Pang Yong lebih cepat dan menghindari titik vital tersebut, sehingga anak panah itu akhirnya menembus pinggangnya. Selain Pang Yong, empat orang lainnya juga terkena panah. Di antara mereka, seorang pria kurus tidak bereaksi tepat waktu. Titik vital di antara kedua alisnya tertusuk anak panah dan dia meninggal di tempat. Sedangkan tiga orang lainnya, selain Lina yang mengalami luka ringan, dua orang lainnya mengalami luka berat dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun Zua Wen berdiri di samping Pang Yong, dia tidak menjadi sasaran anak panah. Dia berdiri di samping Pang Yong tanpa cedera. Namun, tatapan mata Zua Wen tertuju pada tubuh Lina. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa keempat anak panah lainnya diarahkan ke titik-titik vital Pang Yong dan yang lainnya. Hanya saja anak panah Lina tidak diarahkan ke titik vital. Sebaliknya, anak panah itu diarahkan ke lengan kirinya. Tatapan mata Zua Wen menunjukkan ekspresi merenung. Dia menatap Lina lagi. Siapa ini? Tatapan Pang Yong suram saat dia melihat ke depan. Dia melihat sebuah bukit kecil di depannya. Kelima anak panah itu ditembakkan dari balik bukit kecil itu. Pang Yong, panenmu kali ini lumayan. Kamu benar-benar memperoleh begitu banyak air batu giyok. Sepertinya penantianku di sini tidak sia-sia. Suara yang mengerikan dan kasar terdengar. Seketika, lima orang pria keluar dari bawah bukit kecil itu. Kelima pria ini membawa busur batu di punggung mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah bayak kurus dengan pedang batu besar tergantung di pinggangnya. Yuan Yin, itu ternyata kamu. Bagaimana kau tahu keberadaan kami? Saat Pang Yong melihat lelaki kurus itu, ekspresinya sedikit berubah. Pang Yong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zua Wen dan berkata dengan dingin, Zua Wen, apakah kamu menghianati kami? Saat berbicara, tangan kanan Pang Yong bergerak bagai kilat. Sambil memegang kapak batu, ia tiba-tiba menebas ke arah Zua Wen. Angin bersiul. Zua Wen menghentakkan kaki kanannya dan mundur lebih dari 10 meter, menghindari serangan Pang Yong. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Pang, tenanglah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja memasuki Slaughter Heaven Domain. Aku sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Selain itu, aku tidak tahu banyak tentang Slaughter Heaven Domain. Apakah menurutmu mungkin bagiku untuk melakukannya? Selain Anda, siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Yuan Yin dan yang lainnya menembakkan 5 anak panah. Kami berlima terluka, tetapi kamu baik-baik saja. 3.113 Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Lina yang sedang memutar balikan benar dan salah. Dia akhirnya mengerti mengapa anak panah yang ditembakkan ke Lina hanya melukainya sedikit. Kemungkinan besar Lina adalah mata-mata yang sebenarnya. Lina tiba-tiba menuduhnya, jelas bermaksud menjadikannya kambing hitam. Zua Wen tidak melanjutkan penjelasannya. Dia tahu bahwa Pang Yong sudah mencurigainya dan bahkan menyerangnya. Terus menjelaskan hanya akan mencoreng reputasinya. Perkataan Lina membenarkan kecurigaan Pang Yong. Ia sudah yakin bahwa pelaku yang membocorkan keberadaan mereka adalah Zua Wen. Yuan Yin dan yang lainnya diam-diam memperhatikan Pang Yong dan Zua Wen. Mereka hanya menyiapkan 5 anak panah, dan Zua Wen hanyalah faktor yang tidak terduga, jadi mereka tidak mengikut sertakannya. Dan sekarang, faktor tak terduga ini bisa digunakan sebagai kambing hitam bagi Lina. Bagi Yuan Yin dan yang lainnya, ini hanyalah kejutan yang menyenangkan. Mati demi aku. Kemarahan Pang Yong memuncak. Sambil memegang kapak batu di tangan kanannya, ia berlari cepat dan dengan kejam menebas leher Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen dingin. Ali-ali mundur, dia melangkah maju dengan kaki kanannya. Tubuhnya langsung miring, dan kapak batu itu melesat melewati sisinya. Pang Yong telah terkena anak panah dan terluka parah. Pada saat ini, gerakannya sangat lambat di mata Zua Wen. Sangat mudah bagi Zua Wen untuk menghindari kapak itu. Wah! Begitu dia menghindari kapak batu itu, tangan kanan Zua Wen mengepal dan menghantam dada Pang Yong. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Meski begitu, Pang Yong terpental, memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Pang Yong jatuh ke tanah dan menatap Zua Wen dengan ngeri. Meskipun ia telah menghabiskan lebih banyak waktu di domain langit pembantaian daripada Zua Wen dan kultifasinya telah menurun, ia masih dapat memasuki formasi daosurgawi suku tersebut untuk berkultifasi ketika ia sesekali memperoleh beberapa keuntungan di luar. Kekuatannya saat ini sebanding dengan kekuatan tahap awal Lord Zuan Ji. Meskipun perutnya telah tertusuk anak panah dan kekuatannya telah menurun, seharusnya itu tidak berkurang terlalu banyak. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi pendatang baru di depannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tersungkur ke tanah dalam satu gerakan. Zua Wen saat ini sedang memanifestasikan garis keturunan Raja Pemakan. Basis kultifasinya berada di alam penguasa abadi, satu tingkat lebih tinggi dari Pang Yong. Namun, Devorer King memiliki kemampuan bawaan untuk melahap. Ketika dia memasuki domen surgawi pembantaian, dia menggunakan kekuatan melahap untuk melahap aura penguasa abadi miliknya, membuat basis kultifasinya tampak sangat rendah. Kalau saja Pang Yong tahu bahwa Zua Wen adalah penguasa abadi, dia mungkin tidak akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyerang Zua Wen. Di tim Pang Yong, Lina dan dua orang lainnya tercengang. Jadi orang ini selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dia sebenarnya sekuat ini. Tatapan Yuan Yin berubah serius saat dia berkata dengan suara berat, Teman. Namaku Yuan Yin. Sasaranku kali ini hanya Pang Yong dan yang lainnya. Kalian tidak ada hubungan keluarga, jadi kami tidak akan mempersulit kalian. Kalian bisa pergi sendiri. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit, menatap Yuan Yin, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau boleh membiarkanku pergi, tetapi aku menginginkan semua air giok dan batu giok di kereta ini. Selain itu, kau harus memberiku peta ke suku Tian Yi. Apa katamu? Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Ekspresi Yuan Yin menjadi sangat tidak bersahabat saat dia menatap dingin ke arah Zua Wen. Jelas, kata-kata Zua Wen telah membuatnya sangat marah. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan orang ini pergi. Lagi pula, dilihat dari penampilannya tadi, kekuatan orang ini tidak biasa. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya, jadi tidak perlu menyinggung perasaannya. Namun, sekarang orang ini meminta harga yang sangat tinggi. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dirinya, Yuan Yin, takut padanya. Zua Wen mengabaikan Yuan Yin dan berjalan langsung menuju gerobak. Di domain surgawi pembantaian, air giok sama pentingnya dengan sumber air di dunia fana. Air ini sangat penting bagi manusia. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berjalan di hutan belantara ini. Tanpa air giok, dia hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, dia harus memiliki air giok. Kau sedang mencari kematian. Seorang pria di samping Yuan Yin mendengus dingin. Dia mengeluarkan pisau batu dari pinggangnya dan bergegas menuju Zua Wen. Kamu terlalu serakah. Awalnya, bos kami ingin melepaskanmu, tetapi karena kau mencari kematian, tidak ada cara lain. Sekarang, biarkan aku, Chen Yi, membunuhmu. Suara lelaki itu penuh dengan niat membunuh. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah tinju dengan cepat membesar di depan matanya dan kemudian menghantam wajahnya dengan keras. Wah! Lelaki itu menjerit. Pisau batu di tangannya terlempar. Ia terpental dalam kondisi mengenaskan dan menghantam tanah dengan keras. Zua Wen menangkap pisau batu itu dan melemparkannya dengan kasar. Saat pria itu menyentuh tanah, pisau batu itu menusup dada pria itu, memakukannya dengan kuat ke tanah. Zua Wen bahkan tidak melihat ke arah pria yang dipaku ke tanah. Dia terus berjalan menuju kereta. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia bukan orang yang baru saja menyerang. Sejak dulu, Yuan Yin, akulah yang membunuh orang. Tidak ada seorang pun yang berani membunuh orang-orangku. Karena telah membunuh bangsaku, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Yuan Yin sangat marah. Dia mencabut busur batu dari punggungnya, mengeluarkan anak panah, menariknya ke bulan Purnama, dan menembakkannya ke Zua Wen. Ketiga orang di samping Yuan Yin melakukan hal yang sama. Mereka semua mengeluarkan busur batu dan menembakkan anak panah mereka sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Empat anak panah melesat keluar, memancarkan cahaya misterius ke udara. Semuanya diarahkan ke titik vital Zua Wen. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan empat lubang hitam muncul di belakangnya. Keempat anak panah itu semuanya ditelan oleh lubang hitam. Pada saat yang sama, Zua Wen kembali seperti seekor citah. Sebelum Yuan Yin sempat bereaksi, tinjunya menghantam dada Yuan Yin dan langsung menembusnya. Kultivasi Yuan Yin hampir sama dengan Zua Wen. Dia hanyalah Lord Zuan Ji, yang jauh lebih rendah dari garis keturunan King Devorer miliknya. Tentu saja, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan Zua Wen. Zua Wen mengangkat Yuan Yin yang sekarat dengan tangan kirinya. Tangan kanannya mencabut pisau batu di pinggangnya dan melemparkannya ke belakang. Cahaya pisau itu dingin menggigit, bersinar dengan cahaya misterius. Ketiga orang yang ingin menyerang Zua Wen secara diam-diam bahkan tidak sempat bereaksi. Luka berdarah yang dalam muncul di antara raungan mereka. Pochi. Gerakan ketiga orang itu anehnya kaku. Kemudian, darah menyembur keluar dari leher mereka. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah. Namun, mereka bertiga tidak mati. Jiwa mereka masih utuh. Namun, domen surgawi pembantaian berbeda dari dunia luar. Tidak ada energi surgawi di sini, jadi para kultifator tidak dapat menyerapnya untuk menyembuhkan luka mereka. Namun, jika seorang kultifator terluka parah dan kehilangan banyak darah, mereka akan menjadi terlalu lemah untuk bergerak. Akhirnya, tubuh mereka akan layu, dan jiwa mereka tidak akan selamat. Zua Wen tidak berniat membunuh ketiga orang itu. Sebaliknya, dia melempar Yuan Yin ke tanah. Yuan Yin sangat kesakitan hingga hampir muntah. Tubuhnya berkedut, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia berteriak, Tuhan, tolong jangan bunuh aku. Aku akan mendengarkanmu. Po Chi. Sayangnya, yang menanggapi Yuan Yin adalah pedang batu yang dingin dan tanpa ampun. Zua Wen menatap Yuan Yin yang telah tertusup pisau batu dan jatuh ke tanah dalam keadaan tak bernyawa. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Saat dia memasuki domen surgawi pembantaian, dia tahu bahwa tempat ini lebih kejam daripada dunia luar. Aturan bertahan hidup lebih ketat. 3.114 Dalam waktu kurang dari 10 napas, Yuan Yin dan keempat lainnya berhasil ditangani oleh Zua Wen. Pang Yong dan keempat orang lainnya tercengang. Pang Yong sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Tanpa mempedulikan luka-lukanya, dia mengeluarkan batu giyok dari tangannya. Alis Zua Wen sedikit berkerut. Pertarungan tadi sebenarnya telah menghabiskan 10% energinya. Ditambah dengan energi yang telah ia habiskan selama perjalanan, ia hanya memiliki 80% energinya yang tersisa. Zua Wen mendesah dalam hatinya. Di domain surgawi pembantaian, energi yang dikonsumsinya sudah menjadi masa lalu. Jika dia tidak mengisi ulang energinya sesegera mungkin, dia akan segera menjadi manusia yang tidak berdaya karena kehabisan energi. Tuan Zuo, batu giyok ini awalnya ditemukan oleh Anda. Seharusnya itu milik Anda. Air giyok di kereta itu juga milikmu. Kami tidak menginginkan setetes pun. Itu salahku karena menyinggungmu tadi. Jika kau ingin membunuhku atau memotong-motongku, silakan saja. Aku hanya memohon pada Master Zuo untuk melepaskan teman-temanku. Pang Yong berlutut di depan Zuo Wen dan segera bersujud. Nada suaranya rendah dan tulus. Zuo Wen menatap Pang Yong dengan saksama. Pang Yong ini adalah pria yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkannya, ia segera mempersembahkan batu giyok itu. Terlebih lagi, kata-katanya tulus dan rendah hati. Bahkan jika tindakan Pang Yong berlebihan, kebanyakan orang akan merasa lebih baik dan tidak akan mempermasalahkannya. Zuo Wen mengambil batu giyok itu dan menaruhnya di lengan bajunya. Dia berkata dengan ringan, batu giyok ini berguna bagiku, jadi tidak sopan jika aku menolaknya. Sedangkan untuk air giyok, aku hanya butuh satu kantong. Kau bisa mengambil sisanya. Mendengar ini, Pang Yong menatap Zuo Wen dengan heran. Segera, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Zuo. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Lina dan dua orang lainnya mengikuti Pang Yong dan berlutut di depan Zuo Wen. Ekspresi mereka penuh dengan rasa hormat. Kamu juga tahu bahwa aku pendatang baru dan tidak tahu apa-apa tentang Slaughter Heavenly Domain. Karena itu, aku berencana untuk mengikutimu ke suku Tianyi. Ayo lanjutkan perjalanan kita, kata Zuo Wen. Tentu saja, Pang Yong dan yang lainnya tidak berani menolak. Mereka berulang kali menyatakan kesediaan mereka untuk membawa Zuo Wen ke suku Tianyi. Sebelum saya pergi, saya perlu bertanya kepada Nona Lina. Tiba-tiba, Zuo Wen menatap Lina yang memiliki ekspresi sedikit meringkuk. Yang terakhir terkejut ketika mendengar Zuo Wen memanggil namanya, tetapi dia segera menenangkan diri dan memaksakan senyum. Aku ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Zuo kepadaku. Bukankah Pang Yong sudah mengatakannya? Keberadaanmu pasti telah terbongkar oleh seseorang. Apakah kau masih berpikir aku membocorkan keberadaanmu? Tanya Zuo Wen dengan santai. Mata Pang Yong berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lina. Tatapan Pang Yong menajam saat mengetahui Lina hanya terluka ringan. Ekspresi Lina menegang. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Zuo, Anda masih baru di sini. Mustahil bagi Anda untuk mengenal Yuan Yin dan yang lainnya. Oh begitu, karena bukan aku, menurutmu siapa orangnya? Zuo Wen terus bertanya. Lina memaksakan senyum dan berkata, Saya tidak yakin. Ya, jika Anda tidak yakin, maka saya bahkan kurang yakin. Saudara Pang, tidakkah kau berpikir begitu? Zuo Wen tertawa. Pang Yong menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Zuo. Setelah selesai berbicara, Pang Yong mengayunkan kapak batunya ke arah Lina seperti binatang buas yang marah. Lina memegang tombak batunya dengan kedua tangan dan segera mundur. Kakak Pang, apa maksudmu dengan ini? Teriak Lina sambil melangkah mundur. Apakah kamu tidak tahu apa maksudku? Lina, aku selalu percaya padamu. Sejak kamu bergabung dengan timku, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu bersekongkol dengan Yuan Yin? Mata Pang Yong merah padam. Dia tidak peduli dengan luka di pinggangnya dan mengayunkan kapak batunya ke arah Lina dengan kedua tangannya. Bang, bang, bang. Meskipun luka Pang Yong tidak ringan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lina. Setelah belasan ronde, Lina menunjukkan kelemahannya dan tangannya dipotong oleh kapak. Lina menjerit, tetapi itu hanya sesaat. Kapak batu itu melesat bagai kilat dan memenggal kepala Lina. Po Chi. Setelah membunuh Lina, Pang Yong berlutut di tanah dengan satu lutut. Tangan kanannya memegang luka di perutnya. Darah mengalir keluar dari luka itu, dan ketika darah menetes ke tanah, darah itu langsung menguap. Kakak Pang. Dua orang yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita, bergegas ke sisi Pang Yong sambil membawa kantung air. Wanita itu menurunkan Pang Yong dan meletakkan kepalanya di pahanya. Pria itu membuka kantung air dan menuangkan air hijau dari kantung itu ke luka Pang Yong. Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa saat air hijau menetes ke luka Pang Yong, pendarahannya berhenti dan lukanya segera membentuk keropeng. Tuan Zuo, air hijau ini adalah benda paling berharga di alam surgawi pembantaian. Tidak hanya dapat mengatasi masalah lapar dan haus, tetapi juga dapat menyembuhkan luka luar. Pang Yong beristirahat sejenak lalu berdiri. Melihat ekspresi Zua Wen yang penuh perhatian, dia menjelaskan kepada Zua Wen. Namun, seperti yang bisa Anda lihat, air hijau dan batu hijau sangat langka di alam pembantaian surgawi. Keduanya adalah barang habis pakai, jadi di alam pembantaian surgawi, seringkali ada kultifator yang saling membunuh karena dua hal ini. Yuan Yin adalah salah satunya. Zua Wen mengangguk, dia sudah menyadari betapa pentingnya batu hijau dan air hijau itu. Pang Yong dan yang lainnya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Menurut Pang Yong, suku Tian Yi tidak jauh dari sini. Perjalanannya hanya setengah hari. Benar saja, setengah hari kemudian, Zua Wen berdiri di lereng kecil dan melihat kekejauhan. Dia melihat sebuah suku kecil sekitar 7 hingga 800 meter di depannya. Suku kecil ini dikelilingi oleh lingkaran pertahanan yang terbuat dari rangka kayu dan duri yang lebat. Dapat dikatakan bahwa lingkaran pertahanan ini sangat primitif. Selain di dunia vana, mustahil untuk memiliki pertahanan sesederhana itu di dunia kultifasi. Bagaimanapun, ada banyak sekali formasi di dunia kultifasi. Senjata ilahi tidak terkalahkan. Semua jenis formasi pertahanan biasa ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada pertahanan primitif ini. Akan tetapi, memikirkan tentang lingkungan kacau di alam surgawi pembantaian, Zua Wen hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Suku Tian Yi memang tidak besar. Jumlah penduduknya paling banyak 60 orang, dan kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Pang Yong. Dengan kultifasi Pang Yong, dia dapat dianggap sebagai ahli hebat di suku Tian Yi. Posisi Pang Yong di suku Tian Yi cukup tinggi. Ketika mereka memasuki suku tersebut, para penjaga di gerbang dengan hormat mengundang Pang Yong dan yang lainnya masuk. Tuan Zuo, Anda sangat kuat. Jika Anda bersedia bergabung dengan suku Tian Yi, Anda setidaknya akan menjadi wakil menteri. Setelah memasuki suku, Pang Yong menatap Zua Wen dengan mata berbinar dan mengundang Zua Wen untuk bergabung dengan suku Tian Yi. Zua Wen merasa sakit kepala. Sepanjang perjalanan, Pang Yong telah mengundangnya untuk bergabung dengan suku Tian Yi berkali-kali, tetapi dia menolaknya. Sekarang dia menyebutkannya lagi, wajah Zua Wen menjadi gelap. 3.115 Saudara Pang, aturlah tempat untukku tinggal. Lagi pula, bukankah kau mengatakan bahwa suku Tian Yi mu juga memiliki arai Dao Surgawi? Apakah saya harus menggunakan batu giok untuk menggunakan formasi susunan Dao Surgawi? Tanya Zua Wen. Ketika Zua Wen menemukan bahwa batu hijau itu beresonansi dengan batu misterius di dunia besar, dia merasa bahwa batu hijau itu sangat penting dan akan sangat berguna bagi batu misterius itu. Dia harus mengumpulkan batu giok ini dan tidak menggunakannya secara sembarangan. Pang Yong buru-buru berkata, Tuan Zuo, tenang saja. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah akomodasi. Adapun formasi susunan Dao Surgawi, selain batu giok, ada metode lain. Yaitu, Anda harus menjadi master formasi ilahi yang kuat. Pengoperasian Heavenly Array membutuhkan seorang Divine Formation Master untuk dipertahankan. Divine Formation Master sebelumnya dari suku Tian Yi kita direkrut oleh suku Liu Yun. Sekarang, tidak ada Divine Formation Master dari suku Tian Yi kita. Masa hidup formasi Dao Surgawi suku ini hampir habis. Jika kita tidak memiliki master formasi ilahi yang baru untuk mempertahankannya, formasi Dao Surgawi suku ini akan segera menurun. Pada saat itu, saya khawatir semua orang di suku Tian Yi akan pergi. Pada titik ini, ekspresi Pang Yong meredup. Di domain Surgawi Pembantaian, jika suatu suku tidak memiliki formasi Dao Surgawi, semua pembudidaya dalam suku tersebut akan menjadi manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal di suku seperti itu. Saya tahu satu atau dua hal tentang formasi. Jika kepala departemen Anda tidak keberatan, saya bisa mencobanya. Namun, prasyaratnya adalah formasi Dao Surgawi harus dibuka untuk saya secara gratis. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Pang Yong tercengang. Awalnya, dia tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia menatap Zua Wen dan berkata, Tuan Zuo, apakah Anda benar-benar tahu Arai Dao? Apakah Anda seorang master Arai Ilahi? Ya, aku memang seorang master Arai Ilahi. Aku ingin tahu, berapa level formasi susunan Surgawi suku mu. Zua Wen mengangguk. Pang Yong mengusap kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa-apa tentang formasi susunan. Aku mendengar dari ketua bahwa formasi susunan Dao Surgawi suku kita tampaknya berkelas Dao Surgawi. Petik 2. Petik 2. Zua Wen menatap Pang Yong tanpa berkata apa-apa. Dia selalu berpikir bahwa formasi hukum Surgawi di suku-suku ini sangat mengagumkan. Bagaimanapun, itu adalah formasi susunan yang dapat menghasilkan energi hukum Surgawi di tempat seperti domen Surgawi pembantaian, yang ditinggalkan oleh surga. Sekarang setelah dia mendengar bahwa itu hanya formasi susunan tingkat Dao Surgawi, Zua Wen tidak bisa berkata apa-apa. Jika itu benar-benar hanya formasi Dao Surgawi, ku rasa aku sepenuhnya mampu mengatasinya. Kata Zua Wen tak berdaya. Itu hebat. Kalau menteri tahu kamu adalah master Arai Dewa, dia pasti akan sangat senang. Namun, menteri masih harus berada di suku awan mengalir. Saya khawatir Anda belum dapat menemui menteri secara langsung. Kata Pang Yong. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas suku itu sekarang? Kamu bisa katakan saja padanya bahwa aku adalah master formasi ilahi. Aku ingin melihat formasi Dao Surgawi terlebih dahulu. Kata Zua Wen. Itu bukan masalah. Tuan Zuo, aku akan mengatur akomodasi untukmu terlebih dahulu. Setelah itu, aku harus melapor kepada orang yang bertanggung jawab. Selama orang yang bertanggung jawab setuju, kamu bisa pergi dan melihat formasi jalur surga. Selanjutnya, Pang Yong mengatur kamar terbaik untuk Zua Wen selain dari kalangan atas suku tersebut. Tentu saja, apa yang disebut ruangan terbaik adalah sebuah gubuk beratap jerami yang sangat sederhana dan kasar. Dibandingkan dengan para petani di suku itu yang hanya bisa tidur di tanah, gubuk jerami ini memang merupakan tempat yang sangat baik untuk tinggal. Pang Yong dan Zua Wen saling menyapa, lalu menutup pintu lagi dan pergi untuk melapor kepada penanggung jawab suku. Zua Wen duduk dengan tenang di ruangan itu, memilah-milah berbagai informasi yang didengarnya dari Pang Yong. Dia juga memiliki pemahaman kasar tentang domen surgawi pembantayan. Zua Wen bertanya dengan sangat hati-hati tentang distribusi kekuatan di domen surgawi pembantayan. Pembagian pasukan di domen surgawi pembantayan sangat sederhana. Sebagian besar dari mereka ada dalam bentuk suku. Kekuatan suku-suku juga dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu suku besar, suku menengah, dan suku kecil. Suku besar memiliki populasi lebih dari seribu orang, dan mereka memerintah banyak suku tengah. Suku tengah memiliki populasi lebih dari seratus orang, dan ada banyak suku kecil di bawah mereka. Yang terburuk adalah kasusnya. Populasi suku-suku kecil pada dasarnya kurang dari seratus orang. Beberapa suku kecil hanya memiliki sedikit orang, dan mereka dapat dimusnahkan kapan saja. Selain itu, ada kekuatan lain yang berada di atas suku-suku tersebut, yaitu kota dewa. Dikatakan bahwa setiap kota dewa di domen surgawi pembantayan dibangun oleh para penguasa alam menusuk surga. Kota dewa mengumpulkan hampir semua sumber daya di domen surgawi pembantayan. Dalam yurisdiksi kota dewa, semua suku harus membayar sejumlah batu giyok setiap tahun. Jika mereka tidak membayar cukup, maka suku itu akan dimusnahkan oleh penguasa kota dewa. Aturan-aturan domen surgawi pembantayan itu sederhana dan keras. Yang kuat berkuasa. Pang Yong berkata bahwa hanya ada tiga kota dewa di domen surgawi pembantayan, dan masing-masing dijaga oleh para penguasa alam menusuk surga. Tentu saja, dulunya ada kota dewa keempat, tetapi penguasa kota dewa keempat memasuki area terlarang domen surgawi pembantayan. Dikatakan bahwa ia berhasil meninggalkan domen surgawi pembantayan dan memasuki domen surgawi eldritch. Tentu saja, semua itu hanyalah rumor. Benar atau tidaknya masih harus diverifikasi. Zuawan telah bertanya kepada Pang Yong di mana daerah terlarang di domen surgawi pembantayan, tetapi Pang Yong tidak tahu apapun tentang hal itu. Konon katanya daerah terlarang itu merupakan rahasia dari domen surgawi pembantayan, dan hanya penguasa kota dewa yang mengetahui lokasi tepatnya. Dengan kata lain, jika Zuawan ingin mengetahui lokasi daerah terlarang, ia harus bertemu dengan penguasa kota dewa. Betapa merepotkannya, aku hanya ingin pergi ke Eldritch Heavenly Domain, tetapi aku ditipu. Siapa yang telah aku sakiti? Zuawan mengeluh. Memikirkan kembali bagaimana dia ditipu oleh Raja Hitam ketika dia menebak 10.000 TKTQ, Zuawan merasa sangat tidak seimbang. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia pasti akan kembali dan menemui Raja Hitam untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah beberapa waktu, Pang Yong kembali dengan berita bahwa orang yang memimpin suku itu sangat tertarik padanya dan bersedia bertemu dengannya. Dengan sangat cepat, Pang Yong membawa Zuawan ke inti suku, yang merupakan kediaman kepala suku. Tempat tinggal kepala suku adalah sebuah gubuk besar beratap jerami. Gubuk itu hanya memiliki satu lantai dan bentuknya mirip yurt. Tuan Zuo, formasi hukum surgawi ada di dalam. Orang yang bertanggung jawab, Tuan Gadis Hantu, juga menunggumu di dalam. Pang Yong menunjuk ke gubuk jerami besar di depan mereka. Kau tidak ikut denganku, tanya Zuawan. Tuan Gadis Hantu berkata bahwa hanya kau yang bisa masuk. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Pang Yong tertawa getir. Zuawan menganggup dan memasuki gubuk jerami itu. Pondok beratap jerami itu sangat luas dan memiliki seperangkat fasilitas yang lengkap. Di tengah pondok, aliran cahaya hijau berkelap-kelip, seolah-olah ada banyak kunang-kunang yang terbang di sekitarnya. Zuawan segera melihat susunan batu giyok yang teratur di dalam aliran cahaya hijau. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah formasi hukum surgawi yang disebutkan Pang Yong. Saat dia melihat formasi susunan hukum surgawi, Zuawan menggelengkan kepalanya dalam hati. 3116. Di samping arai dao surgawi, Zuawan melihat sosok yang anggun. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun, dan kakinya yang ramping sangat menarik perhatian. Meskipun wanita ini mengenakan kain linen biasa, namun kain linen tersebut ditenun dengan rapi dan unik, sehingga memancarkan kesan hikmat dan bermartabat. Zuawan mengamati gadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia menemukan bahwa gadis itu memiliki sepasang mata biru yang indah dan sepasang telinga kecil dan halus yang mengarah ke atas. Ia tampak seperti peri dari legenda kehidupan Zuawan sebelumnya. Kamu pasti Zuawan yang disebutkan Pang Yong. Saya Yunnyoi Boss Studio, pemimpin sementara suku Tianyi. Yunnyoi Boss Studio mengulurkan tangannya dengan senyum lembut di wajahnya. Zuawan berjabat tangan dengan Yunnyoi Boss Studio dan berkata, Yunnyoi Boss Studio, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apakah kamu bukan manusia? Yunnyoi Boss Studio tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Sepertinya Pang Yong benar, Anda pendatang baru. Sejujurnya, di surga pembantaian, jumlah manusia jauh lebih sedikit daripada jumlah ras asing. Hanya saja suku Tianyi dibentuk oleh manusia. Selain itu, di surga pembantaian, sebagian besar suku besar adalah ras asing. Hanya ada sedikit suku manusia besar. Kalau saja salah satu dari tiga kota suci itu bukan markas ahli manusia yang kuat, ras manusia di surga pembantaian pasti sudah dimusnahkan sepenuhnya oleh ras asing. Berbicara sampai di titik ini, gadis hantu melanjutkan, dan aku berasal dari ras peri, yang dianggap sebagai ras yang tidak penting di antara ras-ras yang tak terhitung jumlahnya di alam surga primitif. Saat itu, aku berhutang budi kepada menteri karena telah menyelamatkan hidupku, jadi aku bergabung dengan suku Tianyi. Mendengar ini, Zhuawan mengangguk. Tampaknya situasi umat manusia di surga pembantaian tidak baik. Namun, dengan adanya permusuhan antara ras manusia dan ras asing, pasti akan ada beberapa konflik. Zhuawan tidak terkejut dengan kata-kata Yunyoy Bo Studio. Pang Yong mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah master arai ilahi. Bolehkah aku tahu di level berapa dao araimu? Yunyoy Bo Studio tiba-tiba bertanya. Beberapa waktu lalu, kemampuan formasiku baru saja menembus ke level penciptaan. Sekarang, aku bisa dianggap sebagai master formasi ilahi level penciptaan. Kata Zhuawan. Mata Yunu membelalak saat dia menatap Zhuawan dengan tak percaya. Maksudmu, kau adalah master arai ilahi tingkat penciptaan. Perlu diketahui bahwa master arai sebelumnya dari suku Tianyi hanya berada di tingkat dao surgawi. Tingkatan dao surgawi merupakan alam pertama dari langkah pertama validasi dao, sedangkan tingkatan penciptaan merupakan alam kedua dari langkah ketiga validasi dao. Bahkan di domain surgawi suanmi, tempat dao formasi berjaya, master dao arai sekuat itu mungkin sangat langka dan menduduki jabatan sangat tinggi. Di domain surgawi pembantaian, tidak ada master dewa arai tingkat tinggi seperti itu. Bahkan di tiga kota ilahi, tidak ada master dewa arai tingkat penciptaan. Zhuawan, kamu tidak bercanda, kan? Nada bicara gadis hantu itu penuh dengan kecurigaan. Zhuawan terkejut. Dilihat dari nada suara gadis hantu yang mencurigakan, dia menyadari bahwa kata-katanya mungkin tidak pantas. Haha, aku hanya bercanda. Sebenarnya, level arai daoku hanya di level primordial dao. Aku hanya sedikit lebih kuat dari master arai daomu sebelumnya. Kata Zhuawan sambil tersenyum santai. Gadis hantu itu menatap Zhuawan dengan serius, tetapi dia tidak melihat ada yang salah dengan Zhuawan. Dia hanya bisa mendesah pelan, Zhuawan, sebaiknya jangan melakukan hal seperti ini di masa depan, terutama di suku-suku besar itu. Karena orang lain akan mengira kamu curang. Mengenai akibat dari penipuan, mereka seringkali harus membayar harga yang mahal. Domain surgawi pembantaian jauh lebih kejam daripada domain surgawi suanmi milikmu. Sebagian besar orang di sini tidak memiliki hati yang penuh belas kasihan. Jika kau mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan membunuhmu. Terima kasih atas pengingatmu, gadis hantu. Aku akan mengingat kata-katamu. Mata Zhuawan waspada. Reaksi gadis hantu mengingatkannya bahwa di tempat ini, dia tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Kalau tidak, itu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Tetapi karena kamu adalah seorang master dao primordial, kamu akan sangat berguna bagi suku Tianyi kami. Jika kamu bergabung dengan suku Tianyi, kamu akan berada di level yang sama denganku. Kamu hanya akan berada di bawah menteri. Gadis hantu tersenyum manis bagaikan bunga yang lembut. Dia menatap Zhuawan dengan matanya yang cerah. Kita akan bahas ini saat menteri sukumu kembali. Aku akan membantumu mengatur ulang susunan dao surgawi terlebih dahulu. Momong-momong, kakak Pang seharusnya memberitahumu syaratku. Zhuawan menatap gadis hantu dan berkata. Gadis hantu menganggup dan berkata, Aku tahu. Selama kamu dapat mempertahankan arai dao surgawi, kamu akan memiliki hak istimewa untuk masuk dan keluar dari arai dao surgawi dengan bebas. Mendengar ini, Zhuawan tampak puas. Kemudian, dia berjalan di depan arai dao surgawi dan berjalan mengelilinginya. Dia menatap lintasan arai. Semakin dia mengamati, semakin kecewa Zhuawan. Susunan dao surgawi begitu sederhana sehingga dia tidak tahan melihatnya. Dengan kemampuan formasi susunan milik Zhuawan, dia dapat dengan mudah menyiapkan formasi susunan yang jauh lebih baik dari ini. Namun, Zhuawan tidak melakukan apapun. Tidak ada kristal asal dao surgawi di domain surgawi pembantaian. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan cakram arai. Dari cara arai dao surgawi disusun, jelaslah bahwa Master Dao Arai di domain surgawi pembantaian menggunakan batu giyok sebagai cakram arai. Gadis hantu, berapa banyak batu giyok yang kamu miliki di sukumu? Zhuawan bertanya pada gadis hantu. Tidak banyak batu giyok, jumlahnya sekitar 100, kata gadis hantu. Bagus, bawakan aku 36 batu giyok. Aku akan mengatur ulang susunan dao surgawi. Susunan dao surgawi yang aku buat kali ini tidak akan memiliki kekurangan. Ketika energi batu giyok di dalam susunan dao surgawi habis, Master Dao Susunan tidak perlu merawatnya. Kamu hanya perlu meletakkan batu giyok di posisi yang sesuai untuk mengaktifkan kembali susunan, kata Zhuawan dengan suara yang dalam. Apa? 36 batu giyok? Gadis hantu berseru kaget. Saat ini, formasi susunan dao surgawi disuku mereka hanya membutuhkan 12 batu giyok. Namun, formasi susunan yang dimodifikasi Zhuawan sebenarnya membutuhkan 36 batu giyok. Konsumsi ini terlalu mencengangkan. Namun, kenyataan bahwa Zhuawan tidak membutuhkan Master Dao Arai untuk memelihara arai di masa mendatang sangat menggoda baginya dan seluruh suku. Jangan khawatir, arai yang aku modifikasi akan bertahan lebih lama daripada cakram araimu yang kasar. Selain itu, energi dao surgawi di dalam batu giyok akan jauh lebih efisien. Percayalah padaku, ini pasti akan bermanfaat bagi perkembangan sukumu di masa depan, kata Zhuawan dengan suara berat. Gadis hantu itu melihat keseriusan di mata Zhuawan dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menggertakan giginya dan memutuskan untuk mempercayai Zhuawan kali ini. Setelah beberapa saat, gadis hantu kembali dengan 36 batu giyok dan menyerahkannya kepada Zhuawan. Saat Zhuawan mengambil 36 batu zamrut, batu zamrut itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau, yang langsung menenggelamkan Zhuawan. Dan di dunia besar, batu misterius yang sudah tenang tiba-tiba mulai memancarkan fluktuasi yang lebih mengerikan pada saat ini. 3117 Di dunia luar, tubuh utama umat manusia, saintes dari suku Phoenix, dan yang lainnya sekali lagi terlempar ke danau oleh gelombang kejut yang dahsyat. Bangunan-bangunan di pulau di tengah danau hancur berkeping-keping. Ledakan Danau yang luas dan tak berbatas itu tiba-tiba meledak dengan percikan air yang membumbung tinggi ke angkasa bagai seekor naga air yang menakutkan. Air memercik kemana-mana, dan di atas naga air, sebuah batu misterius tergantung di udara di atas danau. Permukaan batu misterius itu tampak biasa saja, tetapi pada saat ini, pola-pola misterius yang pekat muncul di permukaan batu, memancarkan cahaya misterius. Gelombang kejut yang mengerikan keluar dari batu misterius itu dan menyebar ke segala arah. Di danau, tubuh utama Zhuawan melihat bahwa batu misterius itu menyebabkan keributan besar, dan dia langsung teringat pada 36 batu giok di tangan klonnya di dunia luar. Alasan mengapa batu misterius itu begitu ganas mungkin karena ada hubungannya dengan batu giok. Zhuawan, ada apa? Ekspresi saintes dari suku Phoenix sangat jelek, dia menatap Zhuawan dengan dingin dan bertanya kepadanya. Zhuawan tidak berbicara, dia menatap batu misterius yang tergantung di udara, dan tatapan aneh muncul di matanya. Tiba-tiba, batu misterius itu menerobos udara, dan di bawah tatapannya yang tertegun, batu misterius itu menghantam ruang di tepi dunia luar. Bang-bang-bang! Dunia luar bergetar hebat, dan seluruh langit dan bumi bergetar. Setiap kali batu misterius itu menghantam dunia luar, dunia luar akan bergetar. Ledakan! Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat yang terdengar seperti sambaran petir. Seluruh dunia berguncang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah getaran meredah, Zhuawan yang berada di danau menatap tepi dunia luar. Terdapat penghalang ruang yang tidak bisa dihancurkan, namun pada saat ini, sebuah retakan muncul pada penghalang ruang tersebut. Saat retakan itu muncul, batu misterius itu berhenti bergerak dan melayang di bawah retakan. Zhuawan dapat melihat dengan jelas bahwa di celah itu, gelombang energi hijau yang kaya muncul dan mengalir ke batu misterius itu. Saat energi hijau mengalir masuk, pola pada permukaan batu misterius itu menjadi lebih jelas dan kompleks. Ini adalah energi dari 36 batu giyok di tangan klonku. Tubuh asli mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan ini, dan pandangan aneh muncul di matanya. Setelah batu misterius itu menyerap sisa energi hijau, ia tiba-tiba melesat keluar dan menghantam celah itu. Pada saat ini, batu misterius itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah puluhan kali dibombardir, batu itu benar-benar menyebabkan retakan berbentuk batu misterius muncul di retakan itu. Kemudian, pola pada permukaan batu misterius itu menyala, dan energi misterius melonjak keluar. Energi itu berubah menjadi lapisan tipis yang mengisi retakan itu. Anehnya, energi misterius yang menyembur keluar dari batu misterius itu membentuk lapisan tipis. Lapisan itu seperti penghalang ruang yang sempurna, yang memenuhi retakan itu sepenuhnya. Selain itu, Zuawan punya firasat bahwa benda-benda di dunia besar dapat dipindahkan ke dunia luar melalui celah ini. Suara mendesing. Setelah melakukan ini, batu misterius itu terbang keluar dari celah dan menghilang dari dunia besar. Di luar dunia besar, avatar Zuawan dan gadis hantu menatap kosong ke arah batu giyok yang hancur di tangan mereka. Sudut mulut Zuawan melengkung membentuk senyum masam. Dia tahu persis apa yang telah terjadi selama ini. Di sisi lain, gadis hantu tercengang. Zuawan, kamu menyerap energi dari 36 batu giyok. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Gadis hantu menatap Zuawan seolah-olah dia sedang melihat monster. Di Slaughter Heavenly Domain, energi batu giyok tidak dapat diserap secara langsung. Jika seseorang menyerapnya secara langsung, mereka pasti akan mati. Ini adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Namun, saat Zuawan menerima 36 batu giyok tersebut, 36 batu giyok tersebut berubah menjadi bubuk halus. Ini merupakan tanda bahwa energi batu giyok tersebut telah habis. Gadis hantu tidak dapat menjelaskan fenomena ini dan secara tidak sadar berasumsi bahwa Zuawan telah menyerap energi batu giyok. Zuawan terbatuk batu kering dan hendak menjelaskan ketika bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan hitam itu melesat ke sudut tenggara ruangan seperti kucing yang mencuri ikan. Kebetulan ada pintu rahasia di sudut tenggara yang mengarah ke ruang bawah tanah. Apa itu? Gadis hantu itu terkejut, menatap pintu rahasia di sudut tenggara, matanya yang indah dipenuhi kepanikan, ruang bawah tanah itu dipenuhi batu giyok yang disimpan oleh suku kita. Gadis hantu itu mengabaikan Zuawan dan segera memasuki pintu rahasia. Dia ingin melihat bayangan hitam apa yang telah menyusup ke ruang bawah tanah itu. Zuawan merabah-rabah dalam lengan bajunya dan menemukan bahwa batu giyok yang diperolehnya dari Pang Yong telah berubah menjadi tumpukan bubuk. Ini adalah mahakarya batu misterius. Setelah menyerap 36 batu giyok yang diberikan kepadanya oleh gadis hantu, orang ini bahkan tidak melepaskan satu batu giyok yang dimilikinya. Tidak bagus, orang ini ingin menelan semua batu giyok suku Tianyi. Ekspresi Zuawan sedikit berubah dan dia mengikuti gadis hantu ke pintu rahasia. Ruang bawah tanahnya tidak dalam. Zuawan hanya perlu menaiki 20 atau 30 anak tangga untuk mencapai dasar ruang bawah tanah. Batu-batu bercahaya tergantung pada dinding ruang bawah tanah. Zuawan mendapati gadis hantu berdiri di tengah ruang bawah tanah dalam keadaan linglung, matanya yang indah menatap tumpukan debu di tengah ruang bawah tanah. Zuawan dapat mengetahui sekilas bahwa debu itu adalah hasil penyerapan energi batu giyok. Di atas tumpukan abu, sebuah batu gelap dan kehitaman melayang dengan tenang. Suara mendesing. Batu misterius itu tampaknya telah merasakan kedatangan Zuawan. Batu itu berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di samping Zuawan. Kemudian, seperti kucing rumahan, batu itu bersandar di bahu Zuawan. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah batu misterius itu menyerap batu giyok, semacam spiritualitas tampaknya telah terbangun. Gadis hantu itu berbalik, matanya yang indah dipenuhi amarah dan kebencian. Dia menatap Zuawan dan berkata, Zuawan, kamu harus menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi, kan? Batu giyok di ruang bawah tanah semuanya adalah cadangan suku Tianyi kita. Mereka juga merupakan fondasi kelangsungan hidup suku kita di alam surgawi pembantaian. Sekarang semua batu giyok telah diambil olehmu, suku Tianyi kita akan segera tamat. Kau datang ke sini untuk menghancurkan suku Tianyi, bukan. Suara gadis hantu itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menghentakkan kakinya, mengeluarkan belati batu kecil yang tajam dari pinggangnya, dan menusukkannya ke jantung Zuawan. Zuawan mundur selangkah. Tangan kanannya bergerak secepat kilat, meraih tangan gadis hantu yang memegang belati. Kemudian, dengan gerakan memutar, ia mengambil belati itu dari tangan gadis hantu. Pada saat yang sama, tangan kirinya terulur dan mencengkeram tangan gadis hantu yang lain, membuatnya tidak bisa bergerak. Gadis hantu, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Tapi jangan khawatir, aku akan mengganti batu giyok yang kau hilangkan. Kata Zuawan dengan suara yang dalam. Gadis hantu masih emosional. Dia berkata, lebih dari seratus batu giyok, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Kau tahu, di alam pembantaian surgawi, batu giyok adalah sumber daya yang paling langka. Sejak berdirinya suku Tianyi, kita hanya mengumpulkan sedikit batu giyok. Aku bilang aku akan memberimu kompensasi, jadi aku akan melakukannya. Zuawan memutar tangan kanannya, mengeluarkan batu kristal bening, dan meletakkannya di depan gadis hantu. 3118 Apakah ini kristal asal daus surgawi tingkat tertinggi? Mata Neter Maiden melebar saat dia menatap tajam batu tembus pandang di tangan Zuawan. Dia belum pernah melihat kristal asal daus surgawi sejak memasuki domain surgawi pembantaian. Awalnya, Dark Maiden memiliki banyak kristal asal daus surgawi di cincin rohnya, tetapi artefak spasial seperti cincin roh tidak dapat dibuka di domain surga pembantaian. Namun sekarang, kristal asal daus surgawi tiba-tiba muncul di tangan Zuawan, seolah-olah muncul begitu saja. Neter Maiden merasa ini tidak masuk akal. Zuawan menyerahkan kristal asal daus surgawi bermutu tinggi kepada Neter Maiden. Dengan lambayan lengan bajunya, segunung kecil kristal asal daus surgawi bermutu tinggi muncul di ruang terbuka di belakang Neter Maiden. Setidaknya ada 500 kristal asal daus surgawi tingkat tertinggi di ruang terbuka. Kristal-kristal itu berwarna putih dan berkilau, dan cahaya yang dipancarkannya jauh lebih terang daripada batu-batu bercahaya di dinding ruang bawah tanah. Batu misterius itu telah membuka celah besar di penghalang spasial di atas dunia luar, dan energi misterius telah melonjak keluar untuk mengisi celah itu. Zuawan menemukan bahwa ia sebenarnya dapat menggunakan benda-benda dari dunia luar. Dia tahu bahwa ini semua berkat batu misterius itu. Pada saat yang sama, Zuawan menjadi semakin penasaran tentang asal-usul batu misterius itu. Domain surgawi pembantaian adalah tanah yang ditinggalkan oleh surga. Tidak ada energi daus surgawi atau hukum daus surgawi. Bahkan kesadaran seorang kultifator sepenuhnya ditekan di sini. Semua artefak spasial kehilangan efektivitasnya dan tidak dapat dibuka. Namun, energi misterius yang dilepaskan oleh batu misterius itu telah menembus belenggu dan batasan domain surgawi pembantaian. Hal ini membuat Zuawan semakin memperhatikan batu misterius itu. Zuawan, mengapa kau memberiku begitu banyak kristal asal daus surgawi tingkat tertinggi? Kemarahan Netermaiden sudah lama meredah. Sebagai gantinya, dia merasa sedikit tersanjung. Melihat begitu banyak kristal asal daus surgawi tingkat tertinggi di tanah, dia merasa sedikit malu. Namun, Netermaiden segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menatap Zuawan dan bertanya dengan heran, Zuawan, kamu bisa menggunakan artefak spasial. Zuawan merentangkan tangannya dan berkata, aku juga tidak tahu mengapa. Aku tiba-tiba bisa membuka alat ilahi spasialku, ini murni sebuah kecelakaan. Mata indah gadis hantu itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mencoba membuka cincin rohnya, tetapi sayangnya, dia gagal. Gadis hantu itu melirik Zuawan dengan lesu, tetapi dia tidak melanjutkan masalah itu. Dia tahu bahwa karena dia bisa membuka artefak spasial, itu pasti rahasianya. Tidak sopan jika dia terus melanjutkan masalah itu. Terlebih lagi, Zuawan telah memberi mereka 500 kristal asal daus surgawi tingkat tertinggi, yang nilainya jauh melebihi sekitar 100 batu giyok yang telah mereka hilang. Di mata Neturgel, batu giyok jauh kurang berharga dibandingkan kristal asal daus surgawi. Energi surgawi yang terkandung dalam batu zamrut sangat beracun. Para pembudidaya tidak dapat menyerapnya secara langsung, atau mereka pasti akan mati. Mereka hanya dapat menyerapnya secara tidak langsung melalui pembentukan formasi. Tanpa bantuan seorang master formasi dewa, batu giyok akan menjadi hiasan yang tidak berguna. Namun, kristal asal daus surgawi berbeda. Para pembudidaya dapat langsung menyerap energi surgawi di dalamnya dan menggunakannya untuk kultivasi. Mereka juga dapat membentuk formasi dengan kristal asal daus surgawi. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa kristal asal daus surgawi jauh lebih baik daripada batu zamrut. Namun, di mata Zuawan, batu zamrut jauh lebih berharga daripada kristal asal daus surgawi. Kristal asal daus surgawi bagaikan mata uang di dunia luar. Kristal itu terlalu langka dan umum. Kristal itu relatif langka dan berharga hanya di alam surgawi pembantaian. Namun, batu zamrut berbeda. Batu-batu itu hanya ada di alam surgawi pembantaian dan hampir tidak ada di dunia luar. Yang terpenting, batu zamrut memiliki efek ajaib pada pemulihan batu misterius itu. Inilah alasan utama mengapa Zuawan menghargai batu zamrut. Bagaimana dengan ini? Mari kita naik dulu. Aku berencana untuk mendirikan formasi pemulihan daus surgawi untuk sukumu. Formasi ini dapat menghasilkan sejumlah besar energi daus surgawi. Para kultivator dapat memasukinya dan tidak hanya memulihkan diri, tetapi juga berkultivasi, kata Zuawan. Gadis hantu itu sedikit malu dan ingin menolak. Namun, di bawah desakan Zuawan, dia hanya bisa menyetujui permintaan Zuawan. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Zuawan mengembalikan batu misterius itu ke dunia makronya. Kemudian, ia mengeluarkan pelat formasi tulang binatang buas dan menggunakan kristal asal daus surgawi sebagai dasar formasi. Ia menyiapkan formasi pemulihan daus surgawi di lokasi asli formasi daus surgawi. Zuawan, apakah kamu bersedia menjadi master formasi dewa di suku Tianyi kita? Jika Anda setuju, Anda akan sejajar dengan menteri. Setelah Zuawan selesai menyiapkan formasi, Netermayden menatap Zuawan dengan tatapan membara, matanya yang indah dipenuhi dengan keinginan kuat. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Gadis hantu, aku tidak berencana untuk tinggal di alam surgawi pembantaian selamanya. Aku tidak sengaja memasuki alam surgawi pembantaian. Sekarang, aku hanya ingin meninggalkan alam surgawi pembantaian sesegera mungkin. Oleh karena itu, aku tidak bisa tinggal di suku Tianyi. Mata indah gadis hantu itu meredup. Kemudian, dia menatap Zuawan dengan heran dan berkata, kau ingin meninggalkan alam surgawi pembantaian. Aku rasa lebih baik jika kau tidak mempunyai pikiran seperti itu, karena semua orang yang ingin meninggalkan Slaughter Heaven Domain sudah mati. Pang Yong memberitahuku bahwa pintu keluar alam surgawi pembantaian berada di zona terlarang. Hanya dengan menerobos zona terlarang seseorang dapat meninggalkan alam surgawi pembantaian untuk selamanya. Namun, zona terlarang itu penuh dengan bahaya. Konon, banyak sekali orang yang mencoba menerobos zona terlarang itu semuanya tewas. Namun, ada juga orang yang berhasil, kata Zuawan dengan suara yang dalam. Memang ada seseorang yang berhasil, dan hanya satu orang. Orang itu adalah penguasa kota dewa keempat, Si Wei. Krab Myrtle adalah seorang jenius sejati. Dia baru berada di Slaughter Sky Region selama beberapa ratus tahun. Dia berubah dari orang biasa menjadi pemimpin kota. Ditambah lagi, pemimpin kota Krab Myrtle menekan tiga pemimpin kota lainnya. Mereka begitu tertekan hingga tidak bisa bernapas. Ketika Tuan Kota Zi Wei berkuasa, tidak ada ras asing yang berani menyinggung ras manusia. Banyak ras asing bahkan mencoba membangun hubungan baik dengan ras manusia. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tuan Kota Zi Wei memilih untuk pergi. Sampai di sini, Yunu sedikit tertekan. Pada saat yang sama, dia ingin membujuk Zuawan. Menurut Yunu, kekuatan Zuawan jauh lebih rendah daripada kekuatan penguasa kota Zi Wei. Bahkan jika dia menemukan zona terlarang di alam surgawi pembantaian, dia tidak akan mampu menerobosnya. Zi Wei, apakah penguasa kota dari kota suci keempat bernama Raja Bintang Zi Wei? Mendengar nama Zi Wei, Zuawan teringat pada teman baiknya, Zi Wei Star Monarch. Saat masih berada di delapan alam surgawi, Raja Bintang Zi Wei pergi tanpa pamit dan pergi ke alam surgawi Suan Mi terlebih dahulu, hanya meninggalkan pesan untuknya. Setelah Zuawan memasuki alam surgawi Suan Mi, dia pergi mencari Raja Bintang Zi Wei, tetapi dia tidak mendapat kabar apapun. Raja Bintang Zi Wei tampaknya telah menghilang dari dunia. Kini setelah mendengar nama Zi Wei di alam surgawi pembantaian, dia tak dapat tidak memikirkan sahabat baiknya, Zi Wei Star Monarch. Yunu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan berkata, Aku tidak begitu yakin. Penguasa kota itu menyebut dirinya Zi Wei, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Raja Bintang Zi Wei. 3.119 Zuawan, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau tidak berpikir untuk meninggalkan Slaughter Heavenly Domain. Wilayah pembantaian surgawi telah ada sejak lama. Sudah banyak kultifator yang memasuki wilayah terlarang, tetapi satu-satunya yang benar-benar meninggalkan wilayah pembantaian surgawi adalah Tuan Kota Zi Wei. Dari sini terlihat betapa berbahayanya daerah terlarang itu. Yunu berbicara lagi, bermaksud membujuk Zuawan agar melupakan gagasan memasuki area terlarang. Zuawan tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia harus meninggalkan Slaughter Heavenly Domain, tetapi dia tidak ingin terus berbicara dengan Yunu. Tepat saat Zuawan hendak mengganti topik pembicaraan, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu, lalu Pang Yong menyerbu masuk ke dalam rumah, terengah-engah. Yunu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, Pang Yong, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu masuk? Pang Yong belum tenang, dan dengan cemas berkata, Tuan Yunu, Tuan Zuo, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tentara suku Awan mengalir sedang menyerbu suku kita, cepat keluar dan lihatlah. Mendengar ini, ekspresi Yunu berubah drastis. Dia segera meninggalkan Zuawan dan meninggalkan rumah. Zuawan juga meninggalkan rumah. Segera setelah itu, ia mendapati bahwa semua orang di suku itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Banyak dari mereka bahkan bingung harus berbuat apa. Pandangan Zuawan jatuh ke luar suku. Beberapa ribu meter di depan suku, sebuah pasukan sedang menyerbu ke arah mereka. Jenderal yang memimpin pasukan ini menunggangi seekor binatang aneh yang tampak seperti kuda, tetapi kulitnya ditutupi sisik dingin. Mata binatang aneh ini berwarna merah tua, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura tirani. Namun, sang jenderal yang menunggangi binatang aneh itu sangat terampil. Binatang aneh ini tampak sombong dan sulit diatur, tetapi di bawah penjinakan sang jenderal, ia tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah sang jenderal dan berlari maju dengan sekuat tenaga. Itu kuda naga. Bentuknya seperti kuda, tetapi sisiknya seperti naga. Itu sejenis binatang pembunuh. Hanya suku besar yang memiliki kemampuan untuk menangkap binatang pembunuh yang begitu kuat dan menggunakan kekuatan untuk menjinakkannya. Pang Yong berdiri di samping Zhuowen dan menjelaskan ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Zhuowen. Apakah pasukan suku awan mengalir ini datang dengan niat jahat? Zhuowen berkata sambil mengerutkan kening saat dia melihat pasukan yang agresif. Pang Yong menghela nafas dan berkata, suku awan mengalir adalah suku besar dari ras non-manusia. Suku Tianyi kami adalah satu-satunya suku kecil dari ras manusia di wilayah suku awan mengalir. Pada saat normal, suku awan mengalir selalu mempersulit suku Tianyi kita. Jika bukan karena menteri kita, suku Tianyi kita sudah lama tidak ada lagi. Berbicara sampai di titik ini, mata Pang Yong dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melanjutkan. Kali ini, menteri membawa beberapa elit suku ke suku besar awan mengalir. Sekarang pasukan dari suku besar awan mengalir telah tiba, aku ingin tahu bagaimana keadaan menteri dan yang lainnya. Tiba-tiba, Sang Jenderal yang menunggangi kuda naga itu melepaskan ikatan tas kain yang tergantung di pinggangnya. Ia mengeluarkan kepala yang terbungkus dalam tas kain itu dan melemparkannya ke udara. Sang Jenderal mencabut tombak panjang dari punggungnya. Dengan gerakan memutar tangan kanannya, tombak panjang itu melesat keluar seperti seekor naga dan menembus kepala. Kemudian, dia mengangkat tombak panjang itu tinggi-tinggi. Pandangan suauan jatuh ke kepala dan mendapati bahwa itu adalah wajah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Rambut putihnya yang panjang berkibar tertiup angin. Yang paling menarik perhatian zuawan adalah mata lelaki tua itu terbuka lebar. Matanya dipenuhi amarah. Sebelum meninggal, dia pasti diperlakukan sangat tidak adil. Ketika orang-orang suku Tianyi melihat kepala yang diangkat tinggi itu, mereka menjadi gempar. Semua orang berteriak sedih. Yunu, yang berdiri di depan, berlutut di tanah dengan kecewa. Matanya yang indah menatap kepala di tombak panjang itu. Air mata bening mengalir di wajahnya. Itu menteri. Suku besar suku awan mengalir memanggil menteri untuk rapat. Siapa sangka menteri itu akan terbunuh? Suku besar suku awan mengalir terlalu tak tahu malu. Pang Yong berdiri di samping zuawan. Suaranya rendah karena ia menahan amarah di dalam hatinya. Zuawan melihat pasukan yang semakin mendekat. Dia dapat melihat bahwa pasukan suku awan mengalir tidak berniat untuk berhenti. Mereka berencana untuk menghancurkan suku Tianyi sepenuhnya. Zuawan melangkah ke samping Yunu dan berkata dengan suara yang dalam, Yunu, apakah kamu ingin membalaskan dendam menterimu? Yunu mengangkat kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan. Namun, kebingungan itu dengan cepat digantikan oleh kebencian. Dia berkata dengan tegas, Aku mau. Asal aku bisa membalaskan dendam pada menteri itu, aku akan melakukan apa saja. Yang kuinginkan darimu sekarang sangat sederhana. Yaitu, gunakan gengsimu untuk mengumpulkan semua orang di suku. Lalu, masuklah ke kediaman menteri. Kata Zuawan dengan suara berat. Yunu tercengang. Dia tidak menyangka Zuawan akan memintanya melakukan hal sesederhana itu. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin mengumpulkan semua orang di suku itu di kediaman menteri. Apakah untuk membiarkan pasukan besar suku awan mengalir membunuh mereka semua? Percayalah kepadaku. Anda akan segera tahu mengapa saya ingin Anda melakukan ini. Bahkan jika kau membawa semua orang di suku itu bersamamu sekarang, sudah terlambat. Pasukan suku awan mengalir telah mengepung sukumu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kata Zuawan dengan tatapan serius di matanya. Yunu menghela nafas. Dia juga bisa melihat niat pasukan besar suku awan mengalir. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Saya percaya kamu. Yunu menggigit bibirnya dan mulai mengumpulkan semua orang di suku itu ke kediaman menteri. Prestise Yunu di suku Tianyi sangat tinggi. Panggilannya segera ditanggapi oleh semua orang. Melihat orang-orang suku memasuki gubuk beratap jerami besar di tengah suku dengan tertib, Yunu merasa lega. Ia melihat ke arah Zuawan dan terkejut melihat Zuawan berjalan di sekitar suku. Tepat saat dia hendak meminta Zuawan untuk memasuki gubuk jerami, dia melihat Zuawan mengeluarkan 81 cakram susunan tulang binatang dan menjepitnya dengan kedua tangan. Dia mengerti mengapa Zuawan ingin dia mengumpulkan semua orang di suku dan memasuki gubuk jerami. Saya harap susunan Zuawan benar-benar dapat menghentikan pasukan besar suku awan mengalir. Secerca harapan muncul di hati Yunu, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Zuawan sendiri mengatakan bahwa keterampilan arahnya hanya pada tingkat Master Daoyuan. Dengan kata lain, susunan pertahanan yang Zuawan dapat dirikan paling banter berada pada tingkat Master Daoyuan. Yunu kebetulan mengenal jenderal yang dikirim oleh pasukan besar suku awan mengalir. Dia adalah prajurit paling berani di suku awan mengalir, pria yang dikenal sebagai Dewa Perang Awan mengalir, Zubarbarian. Kultivasi Zubarbarian berada di puncak level penguasa abadi. Meskipun ia ditekan di domen surgawi pembantaian dan kekuatannya sangat berkurang, ia masih berada di puncak level penguasa abadi. Akan tetapi, mustahil bagi susunan pertahanan tingkat Master Daoyuan untuk menghentikan ahli seperti Zubarbarian. Huh, tampaknya suku Tianyi tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Tetapi sebelum suku ini hancur, aku harus membalaskan dendam kepada menteri itu, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. 3.120 Dahi Zubarbarian dipenuhi keringat setelah ia selesai meletakkan dasar formasi terakhir. Ia mengeluarkan kristal asal hukum surgawi kelas atas dan memegangnya di telapak tangannya, dengan cepat menyerap energi hukum surgawi yang melonjak di dalamnya. Kali ini, Zubarbarian telah menyiapkan formasi pembunuh yang disebut Formasi Seribu Pasukan Tanpa Bayangan, Formasi Pembunuh Tingkat Abadi. Sebelum formasi ini diaktifkan, tidak ada jejaknya, tetapi setelah diaktifkan, pasukan prajurit yang padat akan muncul. Jiwa-jiwa tentara yang muncul dalam Formasi Seribu Tentara Tanpa Bayangan adalah jiwa-jiwa jenderal yang pemberani dan terampil, dan semuanya memiliki kekuatan seperti Tuan Rahasia mendalam. Jumlah mereka lebih dari seribu. Begitu pasukan barbar leluhur menyerbu Formasi Seribu Pasukan Tanpa Bayangan, itulah awal mimpi buruk mereka. Masakre Horizon ini benar-benar menyebalkan. Aku baru saja menyiapkan Formasi Kelas Eternal, tapi aku hampir kehabisan tenaga. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyekak keringat di dahinya. Untuk menghemat waktu, dia tentu saja membentuk Formasi Tingkat Rendah. Di dunia luar, dengan keterampilan dao formasinya, menyiapkan Formasi Tingkat Abadi akan menjadi hal yang mudah. Tetapi di sini, dia kelelahan dan harus menggunakan kristal asal hukum surgawi untuk mengisi kembali energinya. Zuawan, terima kasih. Jika suku ketergantungan surgawi kita tidak mampu menahan serangan pasukan awan melayang, aku akan membantumu menerobos. Pada suatu saat, gadis hantu telah datang ke sisi Zuawan. Dia tidak melihat ke arah Zuawan, tetapi ke arah pasukan awan melayang yang mendekat dengan cepat saat dia berbicara dengan lembut kepada Zuawan. Pang Yong mengikuti di belakang gadis hantu, matanya dipenuhi keinginan untuk mati. Zuawan melirik gadis hantu di sampingnya dan mendapati bahwa mata gadis itu bersinar dengan cahaya biru yang sangat jahat. Entah mengapa, Zuawan merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari cahaya biru ini. Mengingat perkataan gadis hantu, mata Zuawan berbinar. Tampaknya gadis hantu itu tidak sederhana. Dia memiliki kekuatan khusus yang bahkan tidak dapat dilihatnya. Meskipun Zuawan benar-benar ingin mengatakan bahwa formasi susunan yang telah dia susun dapat membantu suku Tianyi melawan bencana ini. Akan tetapi, ketika dia teringat kembali ekspresi tidak percaya di wajah Yunu saat dia mengatakan bahwa dia adalah seorang master arai dewa tingkat penciptaan, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya sekarang, Yunu tidak akan mempercayainya. Begitu Towsan Armis Sadoles Arai memperlihatkan kekuatan aslinya, Neterwoman mungkin akan percaya bahwa pencapaiannya dalam dao formasi memang berada pada level penciptaan. Saya merasa formasi yang telah saya buat seharusnya dapat menghentikan pasukan awan melayang. Mungkin jika kita beruntung, pasukan awan melayang akan langsung dihancurkan oleh formasi saya. Kata Zuawan sambil tersenyum. Gadis hantu itu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia tidak menganggap serius perkataan Zuawan dan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Di mata Neterwoman, Zuawan hanyalah seorang master ilahi formasi dao primordial, dan formasi yang ia buat hanyalah master ilahi formasi dao primordial. Akan aneh jika ia dapat menghentikan pasukan awan mengalir. Ledakan! 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 Pada saat ini, seluruh suku Tianyi bergetar hebat. Pasukan awan melayang berhenti 50 meter dari suku tersebut. Neterwoman tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia menatap pasukan awan melayang dengan serius. Seperti yang dikatakan Neterwoman, pasukan awan melayang bukanlah suku manusia. Sebagian besar prajurit dalam pasukan itu berasal dari ras alien. Pemimpin pasukan itu adalah Zumen, yang mengenakan baju besi berat. Tingginya 3 meter dan berasal dari ras manusia binatang. Dua taring besar menonjol dari mulutnya, membuatnya tampak sangat mendominasi. Zumen melompat turun dari kuda naga. Kuda naga itu meringkik dan menghentakkan kaki belakangnya, ingin menyerang Zumen. Kau sedang mencari kematian. Zumen mendengus dingin dan meninju leher kuda naga itu. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan kuda naga itu ke tanah. Kuda naga itu menjerit sedih dan tergeletak di tanah, terus-menerus meronta. Zumen tidak memberi kesempatan kepada kuda naga untuk melarikan diri. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke kuda naga. Teriakan sedih kuda naga semakin keras. Matanya yang haus darah dipenuhi dengan tatapan memohon. Zumen menendang kuda naga itu, dan seorang prajurit dari ras alien mengambil kuda naga itu. Zumen menancapkan tombaknya ke tanah. Kepala suku Tianyi tertancap di ujung tombak. Matanya dipenuhi amarah, dan ia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Untuk manusia, mengapa suku awan melayang menghianati kami dan membunuh kepala suku kami? Mengapa Anda mempermalukan suku Tianyi kami hari ini? Neterwoman mengepalkan tinjunya. Dia menahan amarahnya dan bertanya pada Zumen. Zumen menyeringai dan berkata, Menghina suku Tianyimu. Kau terlalu memikirkan suku Tianyimu. Kau hanya suku kecil. Kau tidak perlu aku mempermalukanmu secara pribadi. Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan sukumu. Kami, suku awan melayang, dengan baik hati mengundang bajingan tua ini untuk membahas rencana pengembangan masa depan semua suku. Bajingan tua ini benar-benar menjadi gila selama pertemuan dan mencoba membunuh kepala suku awan melayang. Beraninya dia. Hari ini, aku, Zumen, membawa kepala bajingan tua ini ke sini. Aku ingin bertanya kepada suku Tianyi apa maksudmu dengan ini. Jika Anda memiliki pendapat tentang suku awan melayang kami, Anda dapat mengatakannya dengan lembut. Kami akan menerimanya dengan pikiran terbuka. Tapi bajingan tua ini mencoba membunuh kepala suku kita dengan cara yang sangat kejam. Suku awan melayang kita tidak akan menoleransi hal itu. Demi memberi contoh bagi suku lain, suku Tianyimu harus dihancurkan hari ini juga sebagai peringatan bagi yang lain. Neterwoman sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Apakah suku awan melayangmu punya rasa malu? Anda membunuh menteri kami dan membawa kepala menteri kami ke suku Tianyi untuk mencelak kami. Tampaknya suku Tianyi Anda ingin melakukan perlawanan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Sebelum Zumen menyelesaikan perkataannya, sebuah suara memotong perkataannya, Aku katakan, Zumen, jika kau tidak ingin mati sekarang, lebih baik kau bawa pasukanmu dan pergi sejauh yang kau bisa. Jika kau melangkah ke suku Tianyi sekarang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ini saran terakhirku untukmu. Zumen menyipitkan matanya dan menatap pemuda di samping Neterwoman. Awalnya, dia mengira pemuda itu hanyalah pengikut kecil Neterwoman, tetapi sekarang dia mendapati bahwa dia berdiri berdampingan dengan Neterwoman. Tampaknya dia memiliki status tertentu di suku Tianyi. Yang membuat Zumen sangat tidak senang adalah ketika pemuda itu menatapnya dengan rasa kasihan, yang membuat Zumen sangat tidak senang. Sekarang, suku Tianyimu yang dikepung oleh tentara. Dialah yang seharusnya berekspresi seperti itu. Kau adalah orang yang akan mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkan ekspresi yang menyedihkan dan bahkan tanpa malu-malu memberikan peringatan. Bajingan kecil, katakan lagi jika kau punya nyali. Zumen jelas-jelas pemarah. Dia sangat tidak senang dengan Zumen dan berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin aku mengatakannya lagi dan aku akan mengatakannya lagi. Tentu saja, jika kamu memanggilku ayah, aku mungkin akan berbelas kasih dan mengatakannya lagi sehingga kamu akan mengingatnya. Zumen mencibir. Neterwoman dan Pang Yong menatap Zumen dengan heran. Mereka tidak tahu mengapa Zumen sengaja membuat Zumen marah. Dari sudut pandang mereka, membuat Zumen marah bukanlah hal baik. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Zumen merauh marah. Dia menghentakkan kaki kanannya dan menyerbus suku Tianyi.